Intro Imblek atau tahun baru China pada tahun 2023 kali ini diperingati pada tanggal 22 Januari Biasanya tradisi perayaan Imblek berlangsung selama 16 hari Dan dimeriahkan dengan beragam aktivitas yang menyenangkan Ornamen-ornamen berwarna merah biasanya akan dipajang di berbagai sudut rumah warga Tionghoa Atau tempat umum lainnya mendekati waktu perayaan Imblek Tidak hanya dari segi dekorasi, pelibatan warna merah pun juga diimplementasikan pada pakaian hingga pernak-pernik seperti lampion Pemilihan warna merah sebagai warna yang mendominasi saat perayaan Imblek Nyatanya bukan tanpa alasan Dikutip dari kompas.com, warna merah dalam budaya Tiongkong Memainkan peranan penting karena mewakili berbagai kualitas dan gagasan yang terbentuk ribuan tahun lalu Penggunaan warna merah setiap tahunnya dilakukan guna mempertahankan signifikansi dari generasi ke generasi Orang Tionghoa menganggap merah adalah warna yang melambangkan keberuntungan, kemakmuran, dan kebahagiaan Sehingga merah dipilih sebagai warna yang menghiasi tahun baru Imblek Menurut tradisi Tionghoa, ada tiga warna yang dianggap sebagai warna keberuntungan Yaitu warna merah, kuning, dan hijau Warna tersebut berasal dari teori lima elemen Cina Yaitu merah melambangkan api Warna kuning melambangkan bumi Warna hijau atau biru melambangkan kayu Warna putih melambangkan logam Dan warna hitam melambangkan air Warna merah juga merupakan warna tradisional Han Yaitu sebutan untuk kelompok etnis yang mendominasi di Tiongkong Orang Han percaya warna merah melambangkan nasib baik Keberuntungan, vitalitas, perayaan, dan kemakmuran Selain membawa keberuntungan, orang Cina percaya Bahwa warna merah dapat mengusir roh jahat Menurut legenda, saat malam tahun baru Cina Akan ada seekor binatang buas bernama Nian Yang datang ke kawasan penduduk untuk melahap penduduk desa Ternak dan tanaman Pada suatu malam, penduduk desa melihat Nian ketakutan Pada seorang anak berbaju merah Sejak saat itu, penduduk Cina mulai memasang ornamen berwarna merah di depan rumah mereka Ornamen warna merah tersebut dipasang supaya Nian tidak datang untuk menyakiti siapapun Dan menjauhkan Nian selama satu tahun Tidak hanya itu, pada saat perayaan tahun baru Imblek Orang Cina juga saling menyapa dengan mengatakan Gongsi facai atau selamat dan melakukan tarian Nian atau barongsai Pada malam Imblek guna menakuti Nian Terima kasih telah menonton!